Hai teman-teman apa kabar semuanya hari ini aku mau masak nutrijel untuk salad jelly disini aku menggunakan nutrijel rasa stroberi dan rasa anggur pertama-tama aku masak nutrijel yang rasa stroberi ya teman-teman nutrijel dan gula kita campurkan jadi satu kemudian kita aduk-aduk kemudian kita tambahkan air disini saya menggunakan 6 sendok makan gula 1 bungkus nutrijel yang 15 gram ya seterus sama 700 ml air kemudian kita aduk-aduk hingga mendidih oh iya disini saya menggunakan api yang sedang aja ya aduk-aduk hingga mendidih seperti ini ya teman-teman jika sudah mendidih dan masak kemudian kita tuangkan ke dalam wadah ya teman-teman lakukan hal yang sama dengan memasak jelly yang rasa anggur ya nah ini jelinya sudah set ya sudah mengeras ini kita potong-potong kecil-kecil seperti ini ini jelly yang rasa anggur ya teman-teman pas aku merekot motongnya yang duluan ini jelly rasa anggur teman-teman apa kabar? semoga selalu sehat dan semangat dalam menjalankan aktivitas ya aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah sudi mampir di channel youtube aku jika video aku bermanfaat tolong bantu like, komen, dan subscribe ya biar aku makin semangat buat video-video selanjutnya kemudian aku masukin ke wadah yang lebih besar ya teman-teman nah kemudian jelly yang rasa strawberry kita potong-potong kecil seperti tadi ya teman-teman nah setelah siap kita potong-potong kita gabungkan ke jelly yang rasa anggur tadi teman-teman ada yang doyan salad jelly gak? suami sama anak aku doyan banget apalagi setelah dimasukin ke kulkas jadinya segar-segar gitu ini bisa juga untuk buat ide jualan ya teman-teman ini saatnya membuat saus ya teman-teman nah disini aku menggunakan susu sama mayonis itu berbandingan 1 banding 1 susu 5 sendok makan disini aku menggunakan susu indomil terus mayonisnya juga 5 sendok makan aku menggunakan mayonis maestro ya teman-teman nah setelah itu aku masukin yogurt chimori rasa blueberry yang ukuran 240 ml kebetulan di rumah ada stok jeruk aku masukin aja jeruknya ke dalam jelly setelah jeruknya dimasukin kita masukin saus yang sudah tercampur rata ke dalam jelly dan buah jeruk kemudian kita aduk-aduk biar tercampur merata ini sudah selesai teman-teman salad jelly nya kalau mau ditambah topping pakai keju bisa juga disini saya menggunakan keju cheddar nah kita taburin keju biar rasanya lebih yummy gitu ya teman-teman lebih berasa creamy oke teman-teman jika video ini bermanfaat tolong bantu like, komen, dan subscribe terima kasih dadah selamat menikmati Terima kasih telah menonton